Perkembangan kasus dugaan aksi cabul Oknum Guru di Jombang. Terpempat pagi, polisi mulai periksa sejumlah korban dan saksi. Pemeriksaan untuk melengkapi berkas laporan sebelum dilakukan penangkapan. Saksi dan korban kasus dugaan aksi cabul seorang Oknum Guru di sebuah SMP di Jombang. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku lakukan aksi cabul dengan modus rukiah. Sementara modusnya dari pada pelaku ini kalau sesuai dengan peterangan korban, yaitu jadi proses rukiah. Jadi ditanya kenapakah sudah ini, sudah itu, cuman untuk modus saya. Polisi kini terus lengkapi berkas laporan sebelum nantinya lakukan penangkapan terhadap perduga pelaku aksi cabul. Sebelumnya, pada Senin lalu, belasan wali murid di sebuah SMP negeri di Jombang datangi sekolah laporkan aksi cabul seorang Oknum Guru. Wali murid minta pada sekolah dan kepolisian segera lakukan proses hukum terhadap Oknum Guru bernama Muhammad Eko tersebut. Mohd Mufid melaporkan untuk NET.